Hendak pulang ke rumah usai berwisata di Monas, ponsel milik seorang bocah perempuan tercebur ke aliran anak kali Ciliwung Juanda, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Petugas Damkar harus cemburkan diri ke kali hingga berhasil menemukan ponsel korban di dasar kali. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi sebuah ponsel milik bocah perempuan yang tercebur ke aliran kali anak Ciliwung Juanda, Sawa Besar, Jakarta Pusat, Minggu Siang. Petugas pun menceburkan diri ke kali sedalam 3 meter untuk mencari ponsel tersebut. Kejadian bermula saat rombongan bocah perempuan kelas 6 SD ini hendak pulang naik bus Transjakarta ke rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, usai berwisata ke Monas. Saat berada di halte bus, bocah tersebut hendak menyerahkan ponsel ke rekannya, namun terlepas dari gendaman hingga jatuh ke kali. Setelah hampir setengah jam, petugas berhasil menemukan ponsel korban di dasar kali. Setelah ponsel berhasil evakuasi, rombongan bocah tersebut melanjutkan perjalanan dengan menumpang bus Transjakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tidak, tidak, tidak.